Welcome guys, welcome back to Coincoinan Gue Dito, gue hari ini mau ada update sedikit tentang Bitcoin Sedikit aja Tentang ada teknikal analysis Kita antisipasi harga-harga berapa aja nih Karena besok weekend ya temen-temen Dan juga gue mau ada update tentang yang opsi Max pain price kita Juga ada beberapa indikator yang menunjukin Ini sebenernya udah deket-deket Atau sudah mencapai bottomnya kita Dari beberapa sisi Kemarin sebenernya udah gue sempet bahas Tapi ini ada update-nya lagi temen-temen Kemudian yang terpenting itu ada Well activity temen-temen yang nanti kita update Dan juga gue ada rencana nih Kedepannya kita bikin indikator Gadungan lah bisa dibilang Untuk mendeteksi well-well ini Beli apa jual temen-temen Jadi nanti kita bikin gimana caranya Nanti kita bahas ya temen-temen Jadi buat temen-temen yang suka nih tentang Bitcoin Hari ini khususnya Besok nih ada stepen temen-temen jadi ditunggu ya Jadi buat temen-temen yang suka Bitcoin ngebahas Ada bahas stepen juga Ada kripto-kripto in general lainnya Boleh please Di subscribe channel gue Support this channel Dan jangan lupa untuk di like Dan juga untuk di share video ini Video-video gue yang lain deh Ke grup-grup Supaya nanti mereka Tau lah informasi yang sama Kayak gitu temen-temen Gue langsung mulai temen-temen Thank you buat yang subscribe Buat yang udah nonton Dan juga untuk yang udah Nge-share segala macem Thank you thank you Yang buat gue udah komen juga udah thank you Ini 4 hour lead chart temen-temen Gak begitu bagus Ini gue amit-amit Kayaknya kita bisa menekati Atau retest di harga sekitaran 25.000 ini temen-temen Ini semoga aja gak kejadian temen-temen Ini low kita kemarin Semoga aja gak kesampean Gue semoga aja nih berdoa-doa nih Weekend ini stabil Tapi gue juga berharap sebenernya Untuk naik nih temen-temen Ke level 32.000 di Level Max Payne kita nih Masih berharap lah Pada dasarnya Semoga aja Ada last minute Run di ke atas nih Semoga aja Namanya Bitcoin Kita bisa antisipasi ke bawah Tentunya naik ke atas Bisa aja Namanya volatile banget nih Si Bitcoin Tapi sementara ini Bitcoin gak bisa tembus Dari support Resistance level kita nih Download Downward slopping Ini garis ini Yang menurut gue nih Kalau ditembus nih Harusnya level Sekitaran 29.500 Temen-temen Tapi nih ya kita Lihat aja temen-temen Tapi nih yang penting Kita mesti ngejaga nih Di level 28.800 Semoga weekend ini Gak tutup disini Temen-temen Kalau enggak nanti Merah lagi nih Si weeklynya Gue mau ngebahas nih Kalau ini sekarang aja Udah straight 9 kali 9 week Untuk merah Temen-temen ini Semoga aja Masih bisa bounce back Ke atas Ke level 30.000 Kalau enggak Atau enggak Paling enggak Remain Untuk Stabil lah Di angka 28.800 Ini di garis Di garis hijau Ini temen-temen Kalau enggak Ini bablas Aduh amit-amit Ini bisa Menembus low lagi Temen-temen Bisa ke level 25.000 Kecil lah Mungkin temen-temen Untuk retest Ini namanya Kalau di weekly chart Ini ada falling wedge Temen-temen Kalau falling wedge Ini sebenarnya bullies Tapi ya Namanya suruh turun dulu Ya bete juga sih Sebenarnya temen-temen Nah makanya ini Kita standby aja Kita Jaga-jaga Untuk antisipasi Harga bitcoin Untuk turun lagi Nah ini gue juga Mau update Ke temen-temen Trade gue Posisi trade gue ini Modal kemarin 3.600 Ada trade Mungkin sekitar 30.000an Atau 500 jutaan Itu size-nya 1,3 bitcoin Karena 10x Ini gue pake Futures 10x Entry price gue Kemarin temen-temen udah tau 29.000 Gak ada yang banyak berubah Liquidation price gue Udah 26.200 Nah ini Makanya Sekarang posisi untung ya Untung kecil Nah ini Gue mau memperkuat Pertahanan gue Gue tambah order-order Di atas Liquidation price gue Jadi sebelum gue Diliquidasi Gue udah nambah order lagi Temen-temen Jadi nih Kalo misal dibanting bardar Gue gak mati Temen-temen Si trade-nya Kayak gitu Berarti ini gue pasang lagi 26.400 26.300 25.800 900 Dan 500 Makanya ini gue tambahin Semoga aja Aman ya temen-temen Buat weekend kita nih ya Ini gue mau update Tentang Ini temen-temen Fear and greed index Udah 12 aja Balik lagi Ini gue sebenernya Pengen berharap banget Untuk bisa turun nih temen-temen Bisa di level 9 Atau level 10 Paling gak Ini kenapa udah level 12 Kita pantau terus temen-temen Ini yang gue bilang Masih ada Seber Secah Cahaya lah Harapan Semoga aja nih Malam ini Atau besok pagi nih Closing Apa namanya Opsi ya Buat bulan Mei ini Yaitu Di level 32.000 Temen-temen Karena max painnya itu Ada di 32.000 Jadi ada kecenderungan lah Bandar-bandar opsi Untuk ngekerek Namanya ini Kekerek Harga Bitcoin Untuk mendekati Max painnya Supaya dia banyak yang kalah Temen-temen Dan bandar Banyak yang menang Biasanya sih kayak gitu Tapi ini Belum tentu kejadian Tapi semoga aja Kita berharap Untuk naik ke atas Temen-temen Kayak gitu Kemudian ini nih temen-temen Yang gue mau bahas Sebenernya ini Yaitu adalah Bitcoin Ini dari Twitter Kaleo Temen-temen Nah ini sebenernya Bitcoin Harga Bitcoin Dibagi dengan Harga S&P 500 Temen-temen Nah ini again Kemarin gue udah bahas juga Ini sebenernya Udah Bottom Udah mentok nih Karena udah Ada support Di tahun 2018 Temen-temen Tinggi Highnya 2018 Kemudian dia 2021 Kita yang low Yang 29.000 20.000 Itu sebenernya Juga udah retest ini Dan sekarang Sekarang lagi Ini kita udah retest lagi Temen-temen Jadi ini sebenernya Di adjust lah Harganya Bitcoin Dengan S&P 500 Temen-temen Nah ini Kalau kemarin Udah kita bahas Ini Bitcoin Dibagi sama Money supply Temen-temen Nah ini temen-temen Tahu sendiri Money supply ini Waktu Covid Ngacir temen-temen Untuk Amerika itu Untuk ngebantu Covid ya temen-temen Jadi ini Nerebangin duit lah Makanya duit-duit Di masyarakat itu banyak Dan ini kalau di adjust Sebenernya kemarin Itu udah pernah gue bahas Bahwa sebenernya levelnya sama Ya itu adalah Levelnya Highnya tahun 2021 Temen-temen Eh lownya 2021 Sebenernya menjadi support kita Yang kuat Karena itu sama dengan Kalau di adjust Itu sama dengan Tingginya di 2018 Sebenernya temen-temen Jadi kemarin Ini gak update ya temen-temen Ini sebenernya Kita janjian udah disini nih Temen-temen Jadi sebenernya Sebenernya udah support banget Ini juga gue udah pernah bahas Di Di itu gue Di Youtube gue Ini dibagi Bitcoin dibagi gold ratio Temen-temen Jadi Bitcoin dibagi gold Tadi S&P 500 Kemudian dibagi money supply Dan ini Kemudian dibagi gold lagi Nah ini juga sama Gold price ya temen-temen Ya ini sama Ketemu juga Ini harga ratio nya Sudah support disini Temen-temen Bahkan ini kalau gak salah Kan udah turun Ini gak update juga temen-temen Ini udah turun Sebenernya ini Udah matching nih Sama Harga Di tahun 2018 Temen-temen Jadi ini semua inline nih Ada tiga Pembaginya ini S&P 500 M2 Money Supply Dan juga ini Bitcoin Dibagi gold ratio Temen-temen Jadi sebenernya nih Kalau kita lihat Ini udah Menunjungkan ini Bottom lah Bisa dibilang Paling gak Deket-deket dengan bottom Makanya itu gue Gak closing posisi gue Dan gue malah mempertahankan Untuk posisi ini Semoga aja dikasih bandar Lebih murah sedikit Dan kita untuk riding Lanjut ke atas Semoga aja temen-temen Kita gak ada yang tahu Nah ini gue mau ngebahas Ini whale nomor tiga Temen-temen Ini whale nomor tiga Wits Ini nomor tiga Whale nomor tiga Kemarin itu Yang gue lihat itu Whale nomor Nomor seratusan ya temen-temen Yang ini nomor tiga Kenapa nomor tiga Karena nomor tiga itu Yang paling aktif temen-temen Nomor satu dan nomor dua Itu exchange Nomor tiga itu adalah Whale beneran lah Bisa dibilang Whale orang Nah dia baru aja beli temen-temen Tanggal 27 Ya hari ini nih Jam 2 pagi tadi Itu Sebesar 481 Nah ini whale-nya sebenernya Udah gede banget Emang Tapi sebenernya kita lihat ini Whale-nya ini megang sekarang itu Sekitar 127 ribu Bitcoin Tapi dia beli 481 Gak material Tapi sebenernya kita lihat Dia polanya itu Kalau beli itu Emang nyicil-nyicil Temen-temen Nyicil-nyicil Jual Jadi memang aktif Dan yang paling terpenting itu adalah Posisinya dia adalah All time high temen-temen Lihat sini Temen-temen bisa cek sendiri Ini all time high Dan sebenernya ini bisa jadi Bisa dibilang Whale aja beli Gak akumulasi terus Buktinya ini Meskipun beli Dan dia juga all time high Posisi bitcoin ya temen-temen Yang warna biru-biru ini Jadi menarik nih Dan yang terakhir nih temen-temen Gue mau sampaikan Gue nih kayaknya mau punya ide Kita nih Sebagai youtube Kita bikin Bikin aja indikator temen-temen Jadi ini pengen tau gue Sekarang itu Kan ini Bitcoin ini rankingnya temen-temen Ini gue page nomor 5 Atau bitcoin nomor 500 Temen-temen Jadi kita lihat Cek Per hari ini Nanti kita cek lagi Akhir bulan depan Apakah Si total yang paling bawah ini Yang paling Yang welcome nomor 500 Itu apakah Meningkat temen-temen Jadi dia kegusur Atau enggak Dia menambah posisi temen-temen Untuk mempertahankan Level 500 nya ini Jadi kalau misalnya kita lihat 500 wallet terbesar Itu Paling bawahnya aja Atau floor nya aja naik Berarti sebenernya Seluruh well itu Sedang akumulasi 500 well itu Sebenernya lagi akumulasi Temen-temen Itu idenya ya temen-temen Jadi gue Mulai hari ini Tanggal 27 Mei Nanti tanggal 27 Mungkin temen-temen Saran Apa mingguan Atau 2 mingguan Atau 1 bulanan Kalau gue sih 2 mingguan Juga enggak apa-apa ya 2 mingguan 1 bulanan Apakah ngecek ini Si well nomor 500 ini Si posisinya itu tergeser Atau meningkat Atau bagaimana nih Nanti kita lihat Yang penting saldonya itu Si bitcoin saldonya itu Meningkat temen-temen Atau menurut Nanti kita kaji terus Temen-temen Kita pantau Kalau misalnya kita lihat 1, 2, 3 biji aja Ada yang jual Ada yang beli Kita lihat sekarang 500-500 nya Apakah itu Posisi semua 500 itu Meningkat temen-temen Karena kan Kalau misalnya si nomor 500 Ini aja beli 400 Ini udah pasti Jadi ranking ke atas kan Temen-temen Dan yang nomor 300-259 ini Akan turun Jadi nomor 500 Jadi yang paling rendahnya Jadi 3259 Bukan 3256 Berarti kan dia Sebenernya naik Temen-temen Si posisi well itu Menjadi minimumnya Jadi 3259 Let's say kayak gitu Temen-temen Kayak gitu Menurut temen-temen Ide nya gimana Nanti kita terapin Itu ke depan Ya temen-temen Kayak gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Singkat aja Happy weekend Mungkin temen-temen Yang liburan Hati-hati Have fun Ketemu lagi Di weekdays besok Temen-temen Dan besok ada stepen juga Jadi bisa nonton temen-temen Thank you very much For watching I'll see you next time Bye-bye